Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi juga dengan Zenik TV Bagaimana kabar sahabatku semua Semoga sehat selalu ya Dengan limpaan rezeki yang barokah Bagi sahabatku yang lagi sakit Semoga lakas sembuh Hari ini Saya akan memasak Sayur bobor Sayur bobor ala nenek moyang kita jaman dahulu ya Sayur yang segar Sekali Dan itu kesukaan kita Zaman dahulu kala Dengan Tempe saja tempe goreng itu sudah enak Ini saya menyiapkan Labu siam satu buah Sudah saya cuci bersih Saya kupas Jagung satu Terong empat biji yang kecil-kecil Bawang putih Bawang merah Bawang putihnya delapan siung Kecil banget Dan bawang merah juga begitu Delapan siung Kencur Saya memakainya Tiga senti Kemiri dua Maaf Saya ulangi kemiri Tiga buah ya Setelah itu ketumbar Saya memakai satu sendok teh Saya memakai satu sendok teh Gula satu sendok teh Dan garam Setengah sendok teh Saya tambahkan Daun salam Tiga lembar Sudah saya cuci bersih Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan santan kara Saya pakai santan instant Sudah saya tambahkan air 500 ml Teman-teman Baik semuanya Kita sisihkan dulu Untuk bumbu Saya tidak menggilingnya Saya Akan mencoppernya Terlebih dahulu Tapi sebelum dicoper Bawang putih Bawang merah Saya potong dulu ya Teman-teman Karena kalau tidak dipotong Halusnya susah Nah potong dulu Yang besar-besar tentunya Kalau yang kecil Tidak usah dipotong Nah yang besar Saya kira itu Semuanya yang kecil Semua bumbu Saya coper Ketumbar Gula dan garam Kemiri Saya masukkan Untuk Kencur Saya potong Saya tambahkan Santan Santan Biar cepat halus ya Teman-teman Siap kita coper Untuk daun salam Juga bisa Sebenarnya coper Tapi bisa juga tidak Baik Ini saya Tutup dulu Untuk bumbu Sudah selesai Kita coper Selanjutnya Saya akan Memotong-motong Selebih dahulu Terong ya Teman-teman Terongnya Saya mau Potongnya Seperti ini Kita potong Kecil-kecil Aja Teman-teman Seperti ini Kita potong Selamat menikmati Kita potong-potong ini sesuai selera ya Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya saya akan memotong manisah atau labu siam ya Saya potong tipis-tipis sebaik cepat matang Kita sisihkan terlebih dahulu Untuk jagung kita buang ujungnya Ini kelihatan jagungnya agak tua ya Jagung kita potong sesuai selera teman-teman Besar boleh, kecil boleh Jagung kita potong seperti ini ya teman-teman Sesuai selera bisa dipotong lagi lebih kecil lagi Baik selanjutnya Saya tuang air 500 ml untuk merebus jagung Sayuran lainnya Kita hidupkan kompor Kita tutup ya biar cepat matang nanti Saya masukkan jagung Memang jagung memang agak lama Kita dulukan jagung kelebih dahulu Kita masukkan daun salam Bumbu coper kita masukkan terlebih dahulu Yang sudah kita chopper Kita bilas ya teman-teman Labu siam juga kita masukkan Kita tutup Kita aduk-aduk Kita lihat kira-kira Sudah ampuh atau belum Sebentar lagi ya teman-teman Ini menu yang emoyang saya dulu Ibu almarhum saya Sering memasak ini yang praktis Dan ikannya cuma pindang goreng Serta tempri itu sudah nikmat banget ya teman-teman Ini perlu masakan Perlu kita lestarikan Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Banyakan loncengnya ya Terima kasih Bagi ibu-ibu yang gemar memasak Jangan lupa mencobanya Ini masakan menu yang simple Sederhana tapi enak Segar sekali Saya tutup Biar lebih empuk lagi Baik teman-teman Saya kelihatannya sudah matang Saya masukkan ya teman-teman Terongnya Kita tutup kembali Kita koreksi rasa Gulanya kurang sedikit ya teman-teman Terima kasih telah mencobanya Untuk terong Tidak memerlukan waktu lama ya teman-teman ya Kita tutup sebentar saja Selanjutnya Setelah semuanya empuk Kita masukkan santan ya teman-teman Kita masukkan santan ya teman-teman Setelah kita masukkan santan Harus kita aduk-aduk terus Jangan sampai santannya pecah ya Kita koreksi rasa Sudah enak Jangan lupa Jangan lupa diaduk-aduk terus Jangan lupa diaduk terus Jangan lupa diaduk terus Sayur bobor terong kita sudah matang Siap kita sajikan Buat keluarga tercinta Kita matikan kompor ya teman-teman Siap kita sajikan Buat keluarga tercinta Bagi teman-teman yang ingin mencobanya Jangan lupa ya Ini masakan sayur bobor yang enak banget Cukup dimakan dengan tempe goreng tahu goreng Ini enak sekali Jangan lupa video kami selanjutnya Aneka masakan rumahan harian Serta Aneka jus Siap Kita hidangkan Ini menu yang praktis banget Apabila yang punya anak kecil Ini menu yang enak banget Buat anak atau cucu kita ya Atau buat siapa saja Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton